Intro Halo pemirsa kampiun Akhir pekan kembali lagi hadir Artinya saya Pancu Jenatan kembali hadir Dengan beragam informasi menarik dan terbaik Tentunya dari dunia bulu tangkis Dan seperti apakah episode kali ini Dan siapa saja yang akan kami hadirkan Simak saja ini dia kampiun untuk anda Oke pemirsa tugas seorang pelatih itu tidaklah mudah Pastinya dia harus mengencourage anak didiknya Dan juga memberikan wajangan-wajangan yang terbaik Nah kali ini kita pengen dengerin Wajangan-wajangan yang terbaik dari seorang pelatih Siapakah dia? Ini dia orangnya Ya saya lahir tuh di Aceh Laksamawi Saya banyak maju berkembang di Jakarta Untuk karir bulu tangkisnya Sampai saya masuk bergabung jadi pemain nasional Di klub tangkas di Jakarta Sampai ya sampai sekarang saya jadi hidup di Jakarta Awalnya ya pasti dari klub kan Dari klub terus juara di tingkat nasional Apa sirkuit nasional Terus jenjangnya ya jadi pemain nasional gabung Oh iya saya sempat coba-coba sih setelah berhenti jadi pemain nasional ke Singapura Tapi mungkin ada aturan yang apa ya Waktu itu aturan baru sih Jadi gak boleh ngambil pemain dari negara lain untuk dijadikan Bawa nama Singapura Jadi akhirnya saya putuskan ya disitu saya pensiun Untuk jadi pemain ya Ya mungkin dianggap tidak kurang prestasinya kurang Ya jadi ya Biasanya kan Sebelum dikasih warning kita udah ngerti lah Wah kamu di warning Ya jadi disitu saya memutuskan untuk mundur dari tim nasional Enggak enggak awalnya saya coba tuh kerja di tempat keluarga lah Bantu keluarga kerja jadi pengawas waktu itu Tapi balik lagi saya kok jiwanya kayaknya rutinitas aja yang saya kerjakan Kurang tantangan Sementara dari kecil maksudnya kita kayak saya gitu hidup selalu di adu Menjadi yang terbaik Jadi disitu kayaknya Wah kayaknya gak cocok nih saya kerja Akhirnya ya mulai coba ngelati Ya awalnya saya bergabung di klub Mutiara Memang ya perlu pengalaman Pas masuk itu ya pasti dengan bekal yang kita ada Tapi saya rasa beda Menjadi pemain dan pelatih itu Gimana ya ada nilai-nilai yang harus kita pelajari juga Enggak dipukul rata Enggak semua mentang-mentang jadi pemain Terus jadi pelatih itu gampang Enggak juga Oh iya Waktu itu saya sempat ke Amerika Saya coba ngelati di sana Tapi visa kerjanya enggak dapet Coba ngelamar ke klub Jaya Raya Dan diterima Ya sampai sekarang ini Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng Untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda Ngobrol bareng atlet junior Sehingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Panja Jonatan Setiap hari minggu pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Fox JPM Stream JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu Untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawa Fox TV Jawa Fox TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Font TV Magelang TV Get your Japan Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng Untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda Ngobrol bareng atlet junior Sehingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Panja Jonatan Setiap hari minggu pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Fox Hampir 6 tahun saya sudah melatih di Jaya Raya Kalau saya menurut saya ada dua poin penting ya Dalam saya mendidik tim saya di Jaya Raya Yang pertama tuh karakternya harus kuat sebagai seorang petarung Yang kedua juga integritas Mereka punya karakter yang bagus kuat jadi petarung Tapi integritasnya kurang Akhirnya apa prestasinya gak lama gitu loh Yang saya harapkan ya itu Sudah berprestasi kita kan pengennya terus Kamu ningkat terus prestasinya Tapi kalau integritasnya kurang Akhirnya ya cuma sesaat doang mungkin prestasinya Kalau di tunggal yang pasti Yang namanya stamina itu jadi poin utama ya Terus baru lanjut ke teknik Terus ke mental Baik lagi kepintaran juga Dalam soalnya Untuk permainan sekarang ini Kuat saja gak cukup Pintar saja gak cukup Jadi mereka pasti yang juara itu udah komplit Jadi kita gimana caranya mendesain Supaya ini anak Ya dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu Punya gitu loh Apa ya kalau saya bilang Gizinya dulu maksudnya Jangan terlalu pengen ambisius Pengen buru-buru juara Soalnya kan ada tahapan-tahapan Jangan terlalu Kadang ada kalau yang saya lihat Orang tuanya terlalu ambisi Akhirnya anaknya tertekan Akhirnya dia putus setengah jalan Sayang kan Padahal ikutin dulu Kalau menurut saya ya Ikutin dulu Dia fun Dia mulai serius Terus baru masukin ke klub-klub besar Kita jadi satu tim Satu bagian gitu Antara pelatih, anak, dan orang tua Dan itu saya jaga memang Supaya Jangan sampai di tengah jalan itu Kutus Kutus Kadang di satu sisi Saya sedang Kasih Apa ya Hukuman gitu Ke anak Terus tiba-tiba Anaknya Apa Bicara ke orang tuanya Terus Padahal maksud saya Dalam masa pendidik dia gitu loh Yang sampai putus Jadi Saya terangkan Saya jelaskan Apa maksud tujuannya Ya Supaya orang tua ikut bantu mendukung Itu udah pasti dari persiapannya Ya Jadi Kesiapan dia Dalam melakukan latihan Menjalankan program Itu Udah menjadi Penilaian tersendiri Jangan sampai Maksudnya klub Sudah biaya Apa Biaya Mahal-mahal Terus Persiapannya kurang Kita kirim Itu saya gak mau Jadi memang ada tanggung jawab juga Dalam persiapannya Ya Kebetulan Tahun ini kan Agak Ada perubahan Dari Jadwal Agenda SIRNAS Apalagi dengan Kasusnya Virus Corona Jadi otomatis Nanti setelah Lebaran itu juga Kita belum tahu kan Sampai kapan Belum ada Obatnya kan Ya nanti Pasti yang pasti Pastinya setelah Lebaran itu padat Sekali Makanya disitu Dalam bulan ini Memang persiapannya Ya kalau bisa ditingkatkan Tingkatkan Jadi pada saat Sudah padat Kejuaraannya Otomatis ya Udah gak ada Kesempatan lagi Buat persiapan Ya persiapannya Dari sekarang Itulah Jadi suatu kebanggaan ya Maksudnya dengan Hasil Usaha Satu sinergi sih Kerjasama gitu Apa yang mereka Cita-citakan itu Supaya Dapat dan berhasil Kemarin Kayak si Saud itu Terus sekarang Sini bisa maju Berkembang Bisa dipercaya Dipanggil di Pelatnas Ya suatu kebanggaan Terus si Asti Kemarin Dalam kondisi Sudah Kelompok umur dewasa Belum itu Prestasinya lagi menurun Kemarin di Kejurnas Bisa juara Terus si Sultan Apalagi itu luar biasa Prestasinya Ya suatu kebanggaan Mas ya gila Jangan lupa Jangan lupa dulu Karena kampion Anda akan kembali Dengan atlet muda Berbakat untuk Anda Siapa yang tidak kenal Dengan bulu tangkis Indonesia Prestasi yang ditorekan Sudah sangat banyak Dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng Untuk lebih mengenal Informasi dari dunia Bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda Ngobrol bareng Atlet junior Hingga mengenal Serba-serbi Dunia bulu tangkis Kampion kembali hadir Di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari Minggu Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Post JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu Untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Manggung TV Manggung TV Pembeli jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV Mulai bertemu dengan Para legenda Ngobrol bareng Atlet junior Hingga mengenal Serba-serbi Dunia bulu tangkis Kampion kembali hadir Di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari Minggu Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Post Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!